dengan estensai27 kali ini kita akan membahas bagaimana cara stek batang dari buah tin menanam melalui atau dengan cara stek untuk bahannya saya beli dari gerobokan lewat toko, salah satu toko online yang dikirim 2 hari yang lalu dan sampai pada hari ini apakah dengan jangka waktu 2 hari masih bisa ditanam kita akan coba untuk menanam dengan media yang saya sudah beli secara jadi yuk kita akan menanam stek batang ini setelah saya buka inilah penampakan dari 7 batang stek yang kebetulan waktu itu pesannya hanya 5 saya diberi bonus 2 terima kasih sekali ukurannya pun juga lumayan panjang dengan sudah muncul bintik-bintik seperti ini mungkin ini adalah calon-calon akar yang sepertinya sudah direndam dengan perangsang akar sebelumnya jadi ini sangat mudah sekali untuk bisa ditanam kebetulan pohon tin memang pohon yang sangat gampang sekali untuk dibidayakan hanya dengan ditancapkan saja sudah tumbuh yuk kita akan belajar untuk bagaimana stek batin ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati